Halo, kali ini kita mau bahas sebuah figure, mungkin bukan termasuk figure yang baru ya figure yang cukup lama ini dari seri Kamen Rider O's ini ini rider utamanya, so ini adalah karakter pendamping dari Kamen Rider O's, yaitu Ankh namanya, jadi di serinya itu dia terbang-terbang cuma tangan doang gitu gak ada bentuk manusianya, sampai beberapa episode kemudian dia menemukan body host-nya, yaitu Ankh, dan akhirnya dibuat oleh Bandai menjadi sebuah SHF figure arts, dan box coklat, which is limited kita lihat seberapa menariknya figure ini, karena ada kejadian yang konyol ketika gue beli ini, gue pikir dengan membeli body Ankh aja, gue udah dapet full ini ya, bisa foto-foto langsung, tapi ternyata kalau mau foto dengan dengan tangan, kan dia ceritanya merasuki si tokoh ini dan menjadilah Ankh yang terasuki gitu ya ribet ya, jelasin ya tapi intinya adalah dia punya tangan sebelah kanannya itu bentuknya seperti ini dia itu temanya itu adalah burung burung warna merah dan ketika dipajang itu tangannya itu sebelah kanannya itu ini jadi kalau lo mau beli dengan bentuk human tapi tangannya ini, lo harus beli satu set ini enggak cuma cukup body-nya ini dan which is ini limited dan ditambah ini yang lumayan juga ya kebayang lah ya oke, tanpa basa-basi lagi kita buka sekarang oke, kita buka box coklatnya ini sebelumnya udah gue buka ya buat preview lah gue biar gak buta banget salah figure ini ini adalah bentuk box dalamnya jadulnya ini bentuknya SS ya sorry, yang ini Sinkocho Seiho jadi Sinkocho Seiho buat yang kurang tahu adalah remodel dari old version SHF-nya jadi ini dulu pernah ada bentuk SHF-nya cuma ini memang belum pernah ada bentuknya, cuma dia kayaknya sekarang mengikuti ala-ala Sinkocho Seiho walaupun enggak seperti Sinkocho Seiho pada umum ya kan boxnya kayak gini nih tapi kalau yang ini langsung kardus tipis gitu jadi gak dibuka dari luar kalau kayak gini kan ini SS banget ya tapi kalau yang ini kayak yang SHF pada umumnya dibuka dari samping gitu dan pas gue pegang ini boxnya walaupun barang limited tapi bahan dusnya itu murah banget enggak melambangkan limited sesuai dengan harganya itu aduh barang ini cukup enggak terlalu banyak di pasaran jadi kalau buat yang lagi nyari dan nemu di pasaran gue saranin langsung sikat aja takutnya bernasib sama seperti SHF-SS Eternal atau SS Kabuto dimana harganya sudah melambung tinggi di atas 3 juta aja orang rebutan tapi ini kayaknya belum sampai segitu walaupun gak banyak pilihannya di pasaran oke so overall ini adalah SHF-SS Ankh kita bisa lihat disini dia mempunyai 3 wajah 2 optional beberapa tangan set ada yang megang ice cream ada yang megang buku Ankh buku Ankh bukan buku Ankh buku Ankh jadi medal nanti semua bisa dimasukin ke situ oke lalu ini adalah tangannya tangan Ankh ini bonus 10 ya karena kan memang berdasarnya dia memang aduh sorry terbang layang gitu ini ada 2 2 lantai ini ya jadi ini sebenarnya lebih ke aksesoris aja sih ini adalah medal-medal yang ada di serinya dimana kalau misalnya ada siapa musuh-musuhnya itu grip itu kalau dipukul kalau kalah itu dia ngeluarin medal-medal warna silver harusnya ini gak kayak gini ini kelihatan dibuat dicetak langsung dipacking sayang banget padahal detailnya sebenarnya kalau mau lihat lebih detail lagi ini diukirnya oke banget detailnya oke tapi catnya sayang sekali dan gue sebenarnya punya cat yang versi bagusnya ini ini dari SHF OZ yang lama nih yang yang isinya set kalau ingat ada SHF OZ itu isinya ada 2 SHF gitu dalam 1 paketnya dan ini biasanya jadi bonus juga dan kalau lo beli SHF grip gitu yang musuhnya itu 4 orang itu lo bisa dapetin tumpukan medal-medal dengan warna seperti ini ini warnanya harusnya seperti ini nih sayang yang mereka kurang effort banget buat nge-chat sebenarnya bisa di-chat sendiri sih cuma sayang gitu ya kalau misalnya nanti saat mau dijual lagi atau misalnya kita potong aja kan kalau lo biasa ngerakit gunpla kan tau ya misalnya dipotong ini bagian atasnya itu kan ada yang bagian gak di-chat jadi lo harus buka dulu baru di-chat semua gak bisa langsung di-chat langsung kayak gitu oke so kita buka dulu apanya dulu yang ini dulu deh yang simple ini adalah ups wah pada mental gue bahas yang kecil-kecil dulu kali ya ini ada 2 2 set medal ini Tajadol sama Tatoba Combo saking kecil susah megang ya ini adalah momen dimana biasanya tangan angknya itu akan megangin medal ini untuk dilempar ke si AG oke oke kita taruh dulu takut hilang ada sini ada handphone lalu ada 1 buah es krim identik dengan es krim biasanya di filmnya juga dia suka makanin es krim gitu ya dan kita langsung lihat ini emang ini detailsnya beda dengan SHF yang dulu mungkin ada beberapa yang berpikiran bahwa ngapain beli versi SS nya kalau lu bisa beli yang lama tapi gue bisa bilang ini lebih baik cat nya painting nya lebih oke detail emas nya lebih lebih kinclong oke kita lanjut ke SHF SS nya ya oke yang kalau ada part kecil langsung cepat masukin karena saking kecilnya takut hilang oke berikutnya adalah SHF angk nya human form oke oke ini adalah bentuk human form angk seperti yang kalian lihat ini tangannya masih biasa gitu ya harusnya kan bentuknya udah setengah setengahnya ini bentuknya tapi lu kalau gak bisa beli ininya doang jadi harus beli ininya buat ganti swap tangannya oke so ini mukanya kalau gue bilang sih cukup mirip sama aktornya ya gue lupa namanya siapa tapi keren makanya gue beli mungkin alasannya salah satunya adalah seperti misalnya SHF bukan SHF seri DNO gitu ya ada karakter pendukung macam momotaros itu adalah karakter yang biasanya gue pengen beli karena cukup memorable gak cuma radio utamanya tapi aktor pendukungnya peran pendukungnya ini menurut gue layak untuk dibeli karena selain mirip ya itu gue bilang di serinya itu cukup memorable actingnya oke banget oke kita taruh disini dulu kita coba cek sambil mesti cokel oke ini adalah medal book nya atau apa ya namanya udah lama banget sampe lupa namanya ini bisa dibuka kita juga bisa taruh medal medal disini beneran bisa ditaruh beneran medal disini dan kita dikasih juga kalau lu punya SHF OZ lu akan dapat tusukan seperti ini ini gunanya untuk musuk medal yang ada di dalam belt dan kalau yang disini untuk musuk belt yang di dalam bukunya yang tadi accessor yang lain adalah tangan megang es krim dan dua optional ini paling yang kita bahas ya dua optional head head cukup oke walaupun yang kanan ini agak gimana gitu ya mendekati tapi kurang dikit oke kita praktekin ganti mukanya ya oke ini buka poninya muka aja tuh jadi sistemnya adalah lu buka poninya lu tempel mukanya tutup lagi pakai poninya kita lihat yang ini dulu kali ya agak kaget sebenarnya waktu pertama kali lihat protonya keluar biasanya kan bandai bikinnya fokusnya sama rider ya tapi sempat-sempatnya ngebikinin shf human seperti ini mungkin karena di pasar jepang sendiri mungkin seri jepang laku ya oke ini adalah mukanya dia agak menjeng gitu tapi menurut gue sih oke gimana menurut kalian oke enggak oke satu lagi kita coba ini adalah versi smart senyum samping gini ini cukup oke mungkin yang ini akan gue pakai yang tadi muka pertama itu sebenarnya menurut gue paling mirip tapi ya muka datar cuma sekedar ya dia mirip tapi enggak yang berekspresi gitu kalau beli hot toys gitu kan kata-kata mukanya kayak begini dim aja tanpa ekspresi tapi gini opsionalnya lumayan lah menurut gue layak pajang oke sekarang kita ganti tangannya menjadi tangan grit angk itu ya jadi caranya tinggal kalau di buku tutorial kali ini gue baca karena takut ngeri-ngeri sedap kalau sampai patah ini caranya adalah tinggal digoyang-goyang dikit terus ditetap aja ngerik oke semuanya adalah tusuk seperti ini ambil temannya ya 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 muka copet gimana nanya oke lihat muka single copet bukan senggel batuk oke so ini adalah angk dengan ciri khas tangannya ini yang gue maksud jadi kalau lo mau beli mode seperti ini yang sudah tangannya seperti ini lo harus beli 2 set yang tadi gue mention agak-agak effort ya untungnya kalau yang tangan sih menurut gue masih banyak lo bisa dapetin harganya sih lumayan entah ini limited atau gimana gue lupa tapi menurut gue sih untuk aksesoris tangan gini doang ini terlalu mahal bisa sampai 500an kalau gak salah oke sekarang kita posein lebih dari dikit nih karena kameranya datar jadi gue posein tadi oke biasanya ini selalu ada di sisi si kamenlaida oz oke oke ini adalah shf oz dan shf angk shinko chuseiho gimana menurut kalian oke gak menurut gue sih ini oke dan ini masuk wishlist gue dan akhirnya kesampaian cukup oke buat dipajang dan bravo bandai buat produknya ini menurut gue ini produk mereka ini yang salah satu yang the best lah oke mungkin itu aja sekian dari gue mudah-mudahan membantu referensi kalian yang punya niat setengah ataupun lebih buat membeli ini thank you for watching my videos berikutnya akan gue latin mungkin foto-foto yang udah gue buat thank you and bye-bye sub indo by broth3rmax